Halo teman-teman, balik lagi nih di channel gua. Udah lama banget nih ya kita nggak bikin backcheck nih. Nah, disini gua kedatengan rider pro-nya Jakarta nih. Masih muda, masih sekolah lu ya? Iya. Kenalin, namanya siapa cuy? Halo, nama gua Ridho. Ridho? Umur 17 tahun. 17 tahun? Lu main BMX dari kapan? Dari 2016. 16? Oh iya, jamannya ini ya. Gua masih ikut-ikut event dulu tuh. Tapi gua dulu main nama lu mulu kan? Iya. Masih kecil dulunya. Sekarang udah tinggian dia bang, Ser. Ajar, tinggi gua kelep-lep. Nih Ridho, lu masih sekolah kan? Iya. Kelas berapa? Kelas 3 SMK. SMK? Masih sekolah. Cuman mainnya udah jabo bro. Udah kayak pro lah pokoknya. Nanti lu lihat aja nih cara mainnya kayak gimana ya. Cuman gua pengen tanya aja nih. Lu dulu main BMX tuh bener-bener disupport ya? Iya. Disupport gua di spare part lu di belian semua. Ajar. Tau gua dia nih kecilnya kayak gimana nih. Tapi lu main dimana sih biasanya? Dulu sih deket-deket rumah di daerah Alfa Indah sih tuh. Main sendiri? Enggak, sama Bang Abi tuh. Bang Abi? Oh si Abi. Tapi dulu yang ngajarin siapa sih? Dulu ya bareng-bareng aja sih. Jadi lu main sharing-sharing aja gitu ya? Iya. Tapi gua ngeliat lu lebih sendiri aja sih main sih. Bener kan ya? Iya. Ngulik sendiri. Tuh kalo jatuh gak ada yang nolongin tuh. Jadi emang udah lama lu mainnya ya? Dari sekolah, dari kelas berapa itu? Kelas 3 SMK. Eh main dari kelas 1 SMP? Sudah 6 tahun kali ya? Hah? Sudah 6 tahunan ya? Atau 5? Lebih kayaknya tuh. 5 kayaknya. Jelas gitu lah. 5 tahunan. 5 tahun cuy. Nih lu kelas 1 SMP paling masih main epep ya? Dia udah main BMX cuy. Emang kalo BMX tuh kalo mau lu udah gedenya jago tuh. Dari kecil lah ya. Dari SD atau dari SMP lah tuh udah diasah banget. Biar nanti udah gedenya tuh udah berkembang cuy. Nah kita back check dulu nih langsung nih ya. Oke bagian ini dulu cuy. Grip. Anjir gripnya sambungan. Lo grip disini pake apaan? Grip pake Finn. Finn? Iya dari Finn. Disambung sama grip. Sama Nolab. Oh Nolab? Iya. Nolab, Finn. Lo beli berapa waktu itu? Itu berapa ya? 200. 200 ribu? Iya. Finn? Emang lo demen Finn cuy? Iya demen. Enak kayaknya grip kayak gitu ya? Iya. Gue juga demen gua. Terus lanjut ke bar nih. Bar juga. Pake bar Finn. Finn Rinov. Ah serius? Iya. Anjir tak keliatan ya? Stikernya dicopot. Oh stikernya dicopot? Finn Rinov tutup kurang 9. 9 pas? Iya. Ngapeng-ngapake yang 925? Ah, tinggian kayaknya? Tinggian ya? Gue soalnya memakai 925. Lu beli berapa nih? Barunya. Lu beli second? Iya. Beli second. 6,5. 650 ribu? 650 ribu ya. Bar doang ya? Barunya paling... Baru 1,53. Tau sekarang berapa naik kayaknya. Di itu, di Bandung? 1,3 kalau soalnya. Kayaknya. Barunya saya. Ya pokoknya sejuta ke atas lah ya. Bar doang. Gokil nih bar. Tadi apa? VN. Grip VN. Emang lu demen Garrett ya? Iya. Sama cuy. Favorit. Favorit cuy. Terus lanjut ke stem nih. Terus stem disini pake apa nih? Stem pake WTP Supreme. Supreme? Iya. Tutupnya pake Federal. Apa dah? WTP Supreme tutup Federal. Itu gimana tuh? Iya. Karena tutupnya kan hancur yang dulu tuh. Pake yang Federal. Itu lu lagi main hancur? Enggak. Ini dikasih. Dikasih. Jadi berapa lu beli? Dikasih. Dikasih. Gratis berarti. Free. Free. Apa dah tadi? Jadi stem free nih. Iya. Terus lanjut ke headset. Headset pake Primo. Primo. Beli? Iya. Bukan gratis. Lu beli berapa cek Primo? Beli second waktu itu 200. Hah? 200 second. Durah amat? Serius? Iya. 200 ribu. Orang priuk. Oh second. Oh iya second ya. Second headset Primo 200 ribu. Terus lanjut ke horak nih. Horak apa nih? Horak. Pake WTP Excalibur. Excalibur? Chrome all ini ya? Tahun lama ini. Tahun lama. Tahun ini. Horak jadul. Masih tebel banget sih. Ini lu beli? Beli berapa? Lupa kayak. Eh 5500 tengah? 550 ribu. Muras ya lu. Tadi forek nih. Excalibur WTP ya? Iya. WTP Excalibur. Harga 550 ribu. Terus lanjut ke wheelset nih. Hubnya dulu cuy. Pake hub. Demolusin yang ghost V2. Hah? Ghost V2. Demolusin. Ghost V2. Demolusin. Wih. Mahanya tuh. Berapa sih harganya? Waktu itu beli second juga. 6,5. Anjir second semua. Bagus sih. Gue juga second semua. Bareng gue. 6,5. Iya. Terus lanjut ke rims. Rims pake south plus summit. South plus summit. Second. Iya second. Berapa? Sepasang 3,5. Eh 300. Depan belakang tuh? Iya. South plus summit. 300 ribu. 300 ribu? Iya. Beli sama temen. Murah ya? Emang kalau temen murah sih. Harga temen. Ini 300 ribu. Depan belakang rims-nya. Terus lanjut ke pack dah cuy. Pack. Kalo pake pack kanan. Sepasang. Pake culp domes day. Domes day? Iya. Culp domes day. Berarti lu. Ini depan belakang. Yang kanan. Culp. Terus yang kiri. Yang kiri pake aloy. Aloy. Ya berrenteng ya. Iya. Yang kiri aloy. Ini culp lu beli berapa cuy? Beli. Dua setengah. Sepasang. 250 ribu. Murah ya? Sekan juga ya. Bukan baru. Mahal cuy. Baru seberapa. Berarti dua setengah ya. Depan belakang. Ini aloy bukan sih? Ya udah. Depan belakang bukan sih? Besi ya? Bukan. Terus yang ini. Ini aloy. Aloy. Lu beli. Berapa dulu? Udah lama. Satunya paling 150 kali dulu ya? 150. Baru dulu ya? Iya. Berarti 300 lah ya? Pasang. 300 baru. Terus lanjut. Ini depan udah nih semuanya. Lu ke belakang cuy. Kasetap. Mana? Itu gak pake resetap. Ini pake free coaster. Kahai Greyhound. Kahai apaan? Kahai Greyhound. Greyhound. Iya. Greyhound. Itu. Baru berapa sih tuh? Waktu itu beli baru. Satu dua setengah. Satu koma dua. Iya. Semayan. Tapi kuat sih ini ya. Kata gue. Daripada basement. Basement. Basement kayaknya ini banget sih. Ya gitulah. Rawan ngelos. Terus si Dodi pake hitung ngelos mulu. Tadi Kaeghound ya namanya? Iya. Kaeghound. Kaeghound. Satu koma dua lah ya. Berapa? Satu dua setengah. Satu dua setengah. Terus lanjut ke ini nih. Chain. Chain. Rims lu apa tadi? Rims. Tadi sama. Salto summit ya? Sama. Terus ke Chain nih. Tante. Chain campuran nih. Gak apa-apa cuy. Pake YBN sama KMC. Tapi awalnya YBN ya? Iya. Gara-gara patah mulu. Copot-cepotan mulu. Copotan. Ganti aja udah. YBN. Paling berapa sih YBN? Cepela ya paling ya? Cepela ya. 113 dulu gue beli. YBN. Seproket. Pake. Salt plus yang 5 star itu. Hah? Salt plus 5 star. Ini aloe? Iya. Eh aloe ya pokormu. Gak tau gue. Pokoknya yang ininya gak pake baut tuh. Oh iya langsung ini ya? Iya langsung di spindle ya. Yang langsung 48. Eh 49. 48. 48. 48 ya. Lu beli berapa tuh? Kayaknya mahal sih. Ah enggak waktu tuh beli second juga. 150. 150 ribu. Murah ya. Murah-murah cuy. Terus lanjut ke pedal. Pedal. Eh kreng dulu kreng-kreng. Kreng pake KHMVP. Hah? KHMVP. KHMVP. Iya. Berapa tuh? Dulu beli baru 500 ribu. 500 ribu? Dulu. Mereka ya? Mereka sekarang 11 semena. Wah sekarang mahal sih kayaknya. Gue gak tau sih harga part sekarang. Udah lama juga nih awal kreng. Tapi KHMVP lu gak penggambang yang bagusan sih? Gak ada duit aja sih. Wajar sih. Anak sekolah. Cuman jangan patokin sama duit lah. Iya. Selama lu masih bisa main nih. Part lu masih bisa bangun. Ya mainin aja lah. Terus terakhir. Pedal. 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 Pedal lu kayak apa nih? Pake flyback. Flyback. Yang Ruben dan Alkantara tuh. Oh iya iya. Berapa tuh? 1.8 ya? 1.8. 1.80 lah. 1.80 lah ya. Flyback 180. Tadi. Eh tadi ini berapa dah? Sprocket. Sprocket 150. Sprocket 150. BB. BB udah bawaan sih. Udah bawaan dari kreng. Oh bawaan dari kreng lu. Iya. Kreng berapa tadi? Kreng 500. 500 ribu. Kreng 500 ribu udah kehitung tuh berapa tuh ya. Terus jok? Shit. Kemarin beli second. 75. Merkapan? WTP. WTP? Iya. Ini gue sekian jok lu animal bukan? Udah hancur yang animal. Kok yang animal lu hancur? Iya kebelah dua sininya potek. Berarti lu pake? Pake WTP. WTP. Cepotan kayak tau. Oh cepotan. Lu cover tuh berarti? Iya. Lu recover ya? Abis berapa tuh? Amat seatpostnya? Oh kalau amat seatpost. Berapa ya? Pokoknya seat dong 75. 75 ribu. 150 lah seatpost. 150 ribu. Seatpost apa nih? Alienation. Alienation? Sama ini 75 ribu, 150 ribu. Terus terakhir nih? Trem. Ban? Belom? Oh ban. Ban. Depan. Depan pake Maxis Grifter. Maxis Grifter. 230. Sekarang 230. Emang ada 230 ya? Iya. Kalau lu yang ini kuning itu kan? Iya. Ini lucet. Enggak, ini udah kena oli kali ini. Oh udah kena oli? Anjir kena oli. Bukan jadi kilok. Jadi hitam. Jadi hitam. Maxis Grifter 230. Harga berapa sih? Dulu beli sepasang sih. Sepasang? Iya. 500 ribu. Oh ya dulu masih murah sih. Sekarang mah parah Maxis. Sekarang udah naik. Satunya bisa gope ya Barak? Satu bisa gope. Tuh anjir emang. Dulu mah gue beli 180 dulu satu. Belakang? Belakang pake animal TWW. Animal TWW. Ustaz. Bolong-bolong terbaik. Ini dikasih nih. Dikasih? Sama temen ya. Gapapapalah. Gue juga sering dikasih dulu. Banyakan dikasih kan ini pada nih. Ini terakhir nih. Prem. Gue ngeliat bentuknya dulu nih ya. Udah lasan semua. Lasan mulu. Ini lagi nih. Iya nih. Kalau orang jago begini nih. Pedang gak berbentuk. Lu ini. Apa nih prem apa? Prem Verde Signature Kevin Kirelli. Kevin Kirelli? Iya. Udah lama. Udah gak main kali itu ya? Tau deh. Kevin Kirelli. Panjang. Panjang 21. 21 pas. Iya 21 pas. CS-nya? CS-nya 13, berapa tau? 13. Komah sekian lah. Panjang juga. 13,5 kayaknya. Panjang itu? Iya. Terus kenapa nih bisa begini nih bentuk? Nah gak tau juga dah. Ini pake frame juga udah lama sih. Udah lama? Iya. Emang lo mainnya emang bener-bener harus ganti nih cuy. Lalu sekolah ganti lah lo. Belum belah dua aja nih prem nih. Ngumpulin dulu ntar. Iya. Yang dulu dipake siapa nih nih? Radar Indonesia. Iya. Bang Reno. Bang Reno. Nah lo pasti pada kenal Reno nih. Ini dulu dipake Reno nih. Gue tau nih. Terus. Lo beli berapa? Sama si Reno. Dulu beli second 1 juta. 1 juta pas. Iya. Barunya bisa kena berapa tuh ya? Baru paling 3,5 kali ya barunya. 3,5. Emang. Terus juga mahal kalau frame kayak gini. Iya. Kuat sih ini udah full kromoli ya. Pokoknya nih total. Nanti udah gue kasih nih total paling segitulah nih ya. Nanti di itu gue kasih tau. Totalnya segitulah. Emang gak terlalu mahal banget. Cuman mainnya buset. Jangan ditanyain cuy. Nanti lihat aja nih kita mainnya kayak gimana nih. Si Ridho. Oke. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. Sampai jumpa. selamat menikmati pokoknya nih lu kira-kira kapan mau ganti sih ngumpulin dulu sih, gak tau kapan anjir lu, lu ini prem udah parah banget sih nih kata gue selagi masih bisa dipakai lah, pake dulu lah iya, tapi menurut lu, ini kan banyak yang nanya gue nih bang, gue gak mau main BMX, spare part tuh mahal-mahal nah, gue ngeliat lu kan kayaknya masih pelan-pelan yang ngumpulinnya iya menurut lu, mahal itu ngaruh gak sih sama lu main BMX kalo mahal sih ngaruh dari kualitas kualitas ya cuman selama lu pengen main emang bener-bener harus pake peda mahal apa peda biasa dulu sih? kalo dulu sih, pake peda-peda murah dulu peda murah dulu ya tapi selama lu ada niat lah ya iya, penting bisa dulu gitu bisa dulu, gabung komunitas biar cepet bisa kalo lu main sendiri doang mah kayak dia nih bisa juga tapi bisa juga tapi lebih enak gabung komunitas lah iya, biasa sharing-sharing bareng gitu kan iya, bisa sharing tapi lu masih sering-sering kumpul kan? masih di mana? kalo sekarang sih, sering di Duku Akas, Sudirman sama si ini anak-anak si Irja ya? Irja pada oh, gak apa-apa lah cuy oke, sekiannya dari gue sama Rido jangan lupa subscribe dan juga follow juga instagram gue nih, understandg instagram mana apa cuy? Rido Ones Rido Ones? oke, follow cuy ya sampai jumpa di backcheck berikutnya thank you C ya oke 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 oke